Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di bawah channel bimbingan online matematika Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Menganalisis titik garis dan bidang pada geometri dimensi 3 Dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan bom channel Ada pun materi dimensi 3 yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini Definisi, kedudukan, jarak, sudut Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang jarak, titik, garis dan bidang Untuk materi yang pertama adalah jarak Definisinya adalah suatu pengukuran numerik Yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi Melalui suatu lintasan tertentu Ada pun sebab jarak yang akan kita pelajari Yang pertama adalah jarak antara dua titik Dua jarak titik terhadap garis Yang ketiga jarak titik terhadap bidang Yang keempat jarak antara dua garis Yang kelima jarak garis terhadap bidang Kemudian yang terakhir adalah jarak antara dua bidang Untuk sebab yang pertama jarak antara dua titik Misal kita punya titik A dan titik B Maka jarak antara titik A dan titik B merupakan panjang ruas AB Atau panjang garis yang menghubungkan kedua titik Semisal kita punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H Jarak A ke titik B sama halnya dengan panjang ruas AB Yang kedua jarak titik A ke titik C sama halnya dengan panjang ruas AC Yang ketiga jarak titik A ke titik C sama halnya dengan panjang ruas AG Untuk contohnya seperti ini Tentuklah jarak A ke titik C jika kubus ini mempunyai panjang A Kita akan gunakan teorema Pitagoras untuk mencari panjang AC Di mana AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat Di mana panjangnya masing-masing adalah A A kuadrat plus A kuadrat 2A kuadrat Sehingga AC sama dengan akar dari 2A kuadrat A nya maju ke depan Sehingga AC sama dengan A akar 2 Pada kubus jarak titik A ke titik C sama dengan AC Sama dengan BD sama dengan AH Sama dengan DE sama dengan AF sama dengan BE Yang kita sebut sebagai diagonal sisi Ada pun contohnya Jika diketahui kubus sisinya 6 cm Maka panjang diagonal sisinya adalah Ingat AC diagonal sisi sama dengan A akar 2 Di mana A ini merupakan sisi dari kubus Jika sisinya 6 cm Maka diagonal sisinya sama dengan 6 akar 2 cm Untuk latihan soal yang kedua Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 10 cm P tengah-tengah dari EH Kemudian H merupakan perpotongan diagonal ABCD Maka jarak titik P ke titik H adalah Kita akan gunakan garis bantu untuk mencari panjang PH Maka muncullah suatu ketika siku-siku Di mana PR sama dengan AE Sama dengan 10 cm Kemudian RH sama dengan setengah dari AB Kita akan gunakan teorema Pitagoras PH kuadrat sama dengan HR kuadrat plus PR kuadrat Di mana HR sama dengan setengahnya dari AB 5 ini 5 kuadrat plus 10 kuadrat PH kuadrat sama dengan 125 Sehingga PH akar dari 125 PH sama dengan 5 akar 5 cm Untuk materi subep yang kedua adalah Jarak antara titik dengan garis Ada dua kemungkinan kedudukan titik terhadap garis Yang pertama titik terletak pada garis Yang kedua titik terletak di luar garis Pada garis H P ini merupakan titik yang terletak pada garis Di mana jarak titik P dengan garis H sama dengan 0 Yang kedua H ini merupakan titik yang terletak di luar garis Maka jarak titik H dengan garis H Caranya adalah membuat garis yang tegak lurus terhadap garis H Dari titik H Seperti ini Kemudian untuk latihan soal subep yang kedua Diketahui sekitika sama sisi KLM dengan panjang sisi 6 cm Tentukanlah jarak titik K ke garis LM Kita akan gambar dulu sekitika sama sisi KLM Dengan panjang 6 cm, 6 cm, 6 cm Jarak titik K ke garis LM Artinya kita akan membuat garis dari titik K ke garis LM yang tegak lurus Kemudian kita akan gunakan teorema Pitagoras Untuk mencari panjang dari KO Di mana KO kuadrat sama dengan KL kuadrat min LO kuadrat Di mana LO sama dengan setengah dari LM Kita akan masukkan 36 min 9 sama dengan 27 cm Sehingga KO sama dengan akar dari 27 Yaitu 3 akar 3 cm Untuk mencari subep yang ketiga adalah jarak antara titik dengan bidang Perhatikanlah gambar di samping ini Titik A kemudian bidang alfa Jarak antara A dengan bidang alfa merupakan panjang ruas AB Di mana ruas AB ini tegak lurus dengan bidang alfa Artinya garis AB ini atau ruas AB tegak lurus dengan semua garis pada bidang alfa Kemudian titik B ini merupakan titik proyeksi titik A pada bidang alfa Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh soalnya Di ketawis kubus ABCD IFGH panjang sisinya 12 cm Tentukanlah jarak titik F ke bidang alasnya F ke bidang alas ABCD sama halnya dengan kita menghitung panjang ruas FB Yaitu 12 cm Yang kedua, jarak titik A ke bidang CDHG sama halnya dengan kita menghitung panjang ruas AD Yaitu 12 cm Yang ketiga, jarak titik B ke bidang ACGE Artinya, kita membutuhkan suatu garis yang tegak lurus dengan AC Yaitu BD Untuk mencari panjang atau jarak dari B ke ACGE Sama halnya dengan kita menghitung setengah dari BD Sama dengan setengahnya diagonal sisi Setengah kali A akar 2 Karena sisinya 12 cm Maka ini setengah kali A akar 2 Yaitu 6 akar 2 Untuk bateri berikutnya adalah jarak antara 2 garis Perhatikanlah gambar di samping ini Garis G, garis H Di mana jarak antara garis G dan garis H Sama dengan panjang AB Di mana AB ini merupakan garis yang tegak lurus dengan garis G Dan tegak lurus dengan garis H Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh di bawah ini Suatu balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi Tentukanlah jarak antara garis EF dan CD Ini adalah balok panjang, lebar, tinggi Jarak antara EF dan CD Sama halnya dengan kita menghitung panjang dari DE Pada siketika A DE, siku siku di A Artinya, untuk mencari panjang DE Kita akan gunakan teorema Pythagoras Yaitu DE kuadrat sama dengan AD kuadrat plus AE kuadrat Di mana AD sama dengan 5 AE sama dengan 12 cm Sehingga DE kuadrat sama dengan 5 kuadrat plus 12 kuadrat DE kuadrat sama dengan 169 Sehingga DE akar dari 169 Yaitu 13 cm Untuk menerit berikutnya adalah Jarak garis dengan bidang Perhatikanlah gambar di samping ini Garis G, bidang alfa Jarak antara garis G dengan bidang alfa Sama dengan panjang ruas AB Sedemikian rupa sehingga AB ini tegak lurus dengan garis G Dan tegak lurus dengan bidang alfa Balok ABCDFGH memiliki panjang, lebar, dan tinggi Tentukanlah jarak garis GF ke bidang ADHE Kita akan gambarkan dahulu Ini adalah suatu balok Jarak garis GF dengan bidang ADHE Sama halnya dengan kita menghitung panjang ruas dari FE Dimana FE ini tegak lurus dengan GF Dan tegak lurus dengan ADHE Yaitu 12 cm Untuk materi yang terakhir adalah Jarak dua bidang sejajar Perhatikanlah gambar di samping ini Ada dua bidang Bidang alfa dan bidang beta Jarak antara bidang beta dengan bidang alfa Sama dengan panjang ruas AB Sedemikian rupa sehingga AB ini merupakan garis yang tegak lurus dengan bidang beta Dan tegak lurus dengan bidang alfa Untuk lebih jelasnya Perhatikanlah contoh di bawah ini Balok ABCDFGH panjang, lebar, dan tinggi Tentukanlah jarak antara bidang ABFE Dan DCGH ABFE sejajar dengan DCGH Dimana jarak antara bidang tersebut Sama halnya dengan kita menghitung Garis AD Dimana garis AD ini merupakan garis yang tegak lurus dengan DCGH Dan tegak lurus dengan ABFE Yaitu 5 cm Demikianlah tadi pembahasan singkat tentang jarak Titik garis bidang pada dimensi 3 Dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan bom channel Untuk materi berikutnya adalah sudut Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh